Selamat menikmati. untuk lahan seluas 2,8 hektare oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat pada September lalu. Hal itu dilakukan sebagai upaya perluasan lahan pertanian bawang merah, imbas dari kurangnya stok di Lumajang yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari daerah lain. DKPP Lumajang terus membina para petani demi terciptanya lumbung tanaman bawang merah dan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, pemerintah Lumajang menargetkan pengembangan lahan bawang merah seluas 30 hektare. Ini juga untuk mengantisipasi inflasi yang kita pergilakan nanti di tahun baru 2025, Desember, Nataru. Natal dan tahun baru itu biasanya bawang merah itu mengalami inflasi, sehingga kita menjadi stok berumbung untuk bawang merah di Kabupaten Lumajang. Harapannya bagus sih, mintanya bagus, harapannya petani untuk jadi penanam bawang petani sukses. Selain menyalurkan bantuan bibit bawang merah, DKPP Lumajang juga telah menyalurkan bantuan pupuk dan pestisida untuk menyukseskan perluasan lahan pertanian bawang merah yang diambil dari dana hasil cukai hasil tembakau 2024. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Mewartakan.